Halo teman-teman, di video kali ini aku mau kasih tau tips gimana cara mencari setting sensitivitas terbaik kalian di Call of Duty Mobile Jadi buat sensitivitas sendiri ya teman-teman, itu pastinya berbeda di antara setiap orang ya Bergantung dari device, lebar dari device kalian, ukuran jari kalian, ya pada beberapa faktor lainnya ya guys ya Dan buat sensitivitas sendiri itu, menurut aku gak ada baku atau kayak potokan persisnya gitu Kalau misalnya kalian pakai sensitivitas kayak gini, otomatis kalian juga bakal pro kayak yang punya sensitivitas ya Enggak ya guys, sensitivitas itu tergantung dari kenyamanan kalian bermain Oke, buat sensitivitas sendiri, gimana cara dasar ngaturnya itu kayak gini guys Misalnya, kalau pergerakan layar kalian ini, kalian rasa terlalu cepat atau terlalu lambat Misalnya kalau terlalu cepat ya teman-teman, ini kalian gerakannya terlalu cepat misalnya Pergerakannya terlalu cepat, itu kalian turunin sensitivitas standarnya Di menembak ataupun di kamera Itu kalian bisa kalau kecepatan kalian turunin Kalau misalnya terlalu lambat, kalian cepat tinggin Itu buat sensitivitas standarnya ya guys ya Kalau misalnya kalian punya masalah sama pergerakan waktu nge-ADS Ini adalah ADS, kalian rasa lambat ataupun terlalu cepat Kalian atur di sensitivitas ini guys Kamera yang ADS Oke Di sensitivitas ADS buat ngatur ini Ini gak nembak ya Kalau misalnya nembak Terus kalian rasa kurang lambat Kurang cepat ataupun terlalu cepat Kalian atur di sensitivitas menembak Oke teman-teman, misalnya kita bandingin ya Ini adalah sensitivitas yang aku pakai Di 200 dan 120 Oke cepat, 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 cepat Ya teman-teman Dan coba kita bandingin Kalau misalnya kita pakai sensitivitas yang low nih ya Oke dan ini bakal kerasa banget guys Sangat lambat Cuman ya memang berbeda ya guys Kalau misalnya kalian nyaman lambat ya silahkan aja Cuman kalau bertaku ini ngampet banget nih Nih lah waktu nge-scope nih Hampet banget Sampai jumpa di sensitivitas terbaik kalian See you in next video Bye-bye Thank you guys